Intro Seperti menjelang hari Raya Idul Adha, pendapatan pedagang hewan kurban menurun drastis, padahal harga hewan kurban telah diturunkan. Adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat serta masih pandemi COVID-19 membuat pendapatan pedagang hewan kurban turun drastis, salah satunya dialami Fikri yang membuka lapak hewan kurban di Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah. Berbagai upaya telah dilakukan Fikri guna bisa menjual hewan kurban, diantaranya membuka lapak hewan kurban 2 pekan sebelum hari Raya, serta menurunkan harga jual hewan kurban. Namun hingga sekarang masih terjual 15 kambing dan 2 sapi saja. Bahkan hari ini 1 hewan pun belum terjual. Padahal tahun-tahun sebelumnya, sepekan menjelang melebaran Idul Adha bisa menjual 70 kambing. Fikri sendiri menjual hewan kurban, kambing, dan sapi. Harga kambing dijual 2 juta rupiah hingga 5 juta 500 ribu rupiah. Sementara sapi dijual dengan harga 18 juta rupiah hingga 21 juta rupiah, tergantung bobot dan kualitas dari hewan kurban tersebut. Ya pasti mas, berdapat banget mas. Tahun ini untuk pendualannya tuh saya biasanya tuh kurang berapa minggu ini udah terjual sampe 60-70 hekor ini belum nyampe ya mas. Jadi terdapat banget, baru 15 mas. Padahal biasanya bisa sampe 60-70 hekor mas. Stok tuh biasanya 200 hekor. Ini gak berani mas. Kalau soal, kalau harga enggak mas, enggak ada kenaikan, malah agak ini ya, agak turun. Memang harganya sengaja saya turunin. Upaya ini mas, mungkin dari segi ekonomi sekarang kayak gini ya, jadi kalau masalah harga ya, gimana caranya lah mas. Tapi masih susah ya mas cari? Susah mas kalau masalah ini, ya susah banget mas ya. Fikri berharap dengan kondisi dan situasi seperti ini, penyebaran COVID-19 khususnya di kota Semarang segera menurun dan dapat terkendali. Agar pendapatan para pedagang hewan kurban dapat kembali normal seperti semula. Alim Stafirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!